Intro Natasya Wilona dan Stefan William pernah jadi couple goals Makanya banyak penggemar yang kaget saat dos joli itu mengakhiri hubungan Keromantisan pasangan Natasya Wilona dan Stefan William memang cukup banyak dijadikan inspirasi bagi kaum remaja pada saat itu Gaya pacaran mereka cenderung membuat para muda-mudi menjadi ikut baper Bahkan tak sedikit orang yang menganggap bahwa kisah cinta mereka seperti cerita dalam drama-drama romantis Hanya saja walaupun sering terlihat bermesraan hubungan keduanya ternyata kerap menemui lika-liku permasalahan Pada akhirnya mereka berdua bertemu dengan masalah yang kiranya sangat serius Masalah itu membuat keduanya memutuskan untuk mengakhiri hubungan asmara yang telah dirajut sejak tahun 2014 silam Pada Juni 2016 hubungan Natasya Wilona dan Stefan William dikabarkan benar-benar kandas Awal kabar ini terungkap mereka berdua kompak untuk sama-sama bungkam Akhirnya setelah 3 tahun publik dibuat penasaran dengan teka-teki kandasnya hubungan Natasya Wilona dan Stefan William Aktris cantik tersebut memutuskan untuk belak-belakan sekarang Melalui video yang diunggah di channel Youtube Ranti Maria Natasya Wilona ungkap alasan putus dengan Stefan William Aku jawab aja tau gak ada masalah juga Sekarang udah hidup dengan pasangannya masing-masing Ungkap Natasya Wilona dalam video yang diunggah Ranti Maria Kita gak bersama lagi karena di bulan itu terlalu sering berantem kita Lanjut Natasya Wilona Kalau selama sebulan berantem sekali dua kali itu wajar menurut aku Tapi kalau misalnya setiap hari ada masalah itu kan jadi bikin pusing Kerjaan jadi gak lancar Berusaha untuk menyelesaikan hubungan yang tidak baik itu Jelas Natasya Wilona Seperti yang kita ketahui sekarang Stefan William sudah menikah dengan artis cantik Selin Evangelista Nah gimana nih guys menurut pendapat kalian Tulis komentar kalian di bawah ya Demikian kabar terbaru hari ini Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.